Intro Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengangkut sebanyak 2,1 ton sampah yang berserakan di jalan setelah melakukan pembersihan pasca aksi unjuk rasa penolakan Omnim Buslaw Undang-Undang Cipta Kerja Sebanyak 200 petugas suku dinas lingkungan hidup diturunkan untuk membersihkan sisa aksi unjuk rasa sekitar wilayah Monas, Jakarta Pusat Salah satu anggota PJLP Muhammad Arief mengatakan setelah pasca demo, mereka diperintahkan untuk langsung membersihkan lokasi demo Pembersihan maksimal dilakukan sampai semua area bersih Meskipun dalam kondisi hujan deras petugas tetap menjalankan tugasnya dengan baik dan saat ini penanganan sampah pasca demo telah tuntas Setelah pasca demo, kita diperintahkan untuk langsung membersihkan lokasi untuk baik sampah atau bisa mengembangkan yang kita mempercayai apabila ada yang mempercayai mempercayai maksimal itu sampai semua sampah dan ininya untuk yang di semua areal yang dilintasi mereka itu bersih Dari Jakarta, Lulu Wita dan Fitri Tribbrata TV, Salam Tribbrata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!